Perebut suami orang memang sedang menjadi fenomena di ranah media sosial. Yang menjadi pusat perhatian yaitu beberapa selebriti. Marek nyatudingan tersebut kepada publik figur menjadikan Nindi Ayunda memberikan tanggapannya. Ya sebenarnya kembali ke diri kita perempuannya masing-masing sih. Jadi kita mau menempatkan kita itu sebagai apa, seperti apa, levelnya apa gitu loh. Karena bagi aku menjadi seorang pelakor dengan fenomena yang seperti ini itu tidak akan memberikan sesuatu yang baik juga, tidak akan memberikan satu penghargaan. Karena bagaimanapun itu kan juga hal yang buruk. Dan jangan salah loh, laki-laki itu juga punya hal yang sama. Tapi mungkin karena fenomena di Indonesia ini lebih banyak perempuan yang dalam konotasi penakal, ya jadi ya itu akan orang lebih mengingatnya ke situ. Mempunyai sosok suami yang tampan dan berwibawa, membuat para netizen pun khawatir jika nantinya suami dari Nindi menjadi korban perebut suami orang. Lalu seperti apa ibu dengan dua anak ini menanggapi komentar tersebut? Kita juga sulit untuk menahan komen-komen netizen. Kayak aku misalnya posting sama suami aku gitu. Mbak hati-hati suaminya ntar diambil pelakor. Mbak hati-hati ini gini-gini. Ya Allah walam, karena yang memegang hati suami saya itu pasti kan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjaga cinta saya dan suami itu kan pasti kan juga Allah. Jadi kalau misalnya pada saat dia berjalan kaki melangkah-kaki keluar dari rumah, satu dua langkah itu ibaratnya itu udah titipan saya gitu loh. Jadi aku cuma berpikiran gini, kalau memang dia punya aku, ya dia akan kembali kepada aku. Walaupun banyaknya isu soal perebut suami orang, Nindi dan suami mempunyai cara tersendiri untuk menghindari hal tersebut. Kalau aku kayak misalnya lagi namanya suami istri berkomunikasi, pasti ada yang tidak cocok, pasti ada yang namanya kita ribut, pasti gitu. Tapi kalau dia tuh kalau aku udah terlalu sering demar-marah, dia pasti dia gak mau denger dan ibaratnya tuh nanti ya untuk ngobrol lagi. Ini tuh gak usah jadi pembahasan lagi, karena dua-duanya sama-sama emosi. Kayak gitu aja sih.